Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai integral substitusi trigonometri untuk pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai integral substitusi secara detailnya untuk pengenalan maupun pembahasan materi serta latihan soalnya untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu integral substitusi trigonometri untuk mengawali materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa integran yang memuat akar seperti apa? kita lanjutkan oke pertama integran yang memuat akar pangkat n dari ax plus b jadi kalau misalkan suatu saat kita ketemu soal yang ada akarnya ada bentuk akarnya seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan oke jika dalam suatu integran terdapat untuk akar pangkat n dari ax plus b maka kita bisa menggunakan substitusi u sama dengan bentuk akarnya yang dimisalkan gitu oke nah kita langsung masuk ke contoh misalkan saya punya integral 1 per x dikurangi akar x dx nah disini kan ada bentuk akarnya nah jadi disini yang kita misalkan adalah ini u sama dengan akar x nah u sama dengan akar x otomatis kalau masing-masing ruas kita kuadratkan berarti ruas kiri jadinya u kuadrat ruas kanan sama dengan x kan gitu oke masing-masing ruas kita turunkan untuk yang ruas kiri kita turunkan terhadap u berarti 2u du kan gitu sedangkan untuk yang ruas sebelah kanan kita turunkan terhadap x berarti hanya tinggal 1 dx satunya gak usah ditulis oke selanjutnya setelah kita memisalkan kemudian sudah kita turunkan maka langkah yang berikutnya kita akan kembali lagi pada permasalahan awal yaitu fungsi yang akan kita integralkan nah disini kita akan ubah masing-masing dengan yang sudah kita misalkan disini ada dx nah dxnya kan udah ketemu sama dengan 2u du kemudian disini ada xnya oh ternyata xnya sama dengan u kuadrat kemudian akar x disini ada u sehingga bentuk integralnya yang tadinya integral dx per x dikurangi akar x setelah kita misalkan akar x sebagai u bentuk integralnya menjadi dx dx ini kan 2u du nah 2u nya ditulis sebagai pembilang kemudian du nya ditulis di sebelah kanan seperti ini opsional mau ditulis sebagai dipembilang di sampingnya 2u juga boleh itu opsional aja oke kemudian disini x nya x nya kan disini ya oh ternyata x nya sama dengan u kuadrat nah kita tulis sebagai u kuadrat kemudian akar x nya dia akan sama dengan u ya kan ini yang kita misalkan oh berarti kita tulis disini u semuanya sudah kita misalkan selanjutnya kita perlu sederhanakan nah kita sederhanakan masing-masing disini kan ada u ya oh jadi sebelumnya sebenarnya step dari sini sampai ke sini nah u nya baik untuk yang pembilang dan penyebut itu kita keluarkan berarti untuk pembilangnya berarti kan 2u disini ya 2u dibagi nah untuk penyebutnya u nya dikeluarkan 1 otomatis yang sini u kuadrat sudah keluar 1 tinggal u kemudian yang ini yang suku kedua u dibagi u berarti hasilnya tinggal 1 oke hasilnya akan sama dengan 2 per u dikurangi 1 karena 2 itu adalah suatu konstanta kita keluarkan dari tanda integral boleh oh hasilnya tinggal integral 1 per u dikurangi 1 d oke berarti selanjutnya kita akan mengintegralkan bentuk ini nah ingat kembali integral bentuk super x nah ini hampir sama ya yang perlu kita pertimbangkan adalah pangkat x nya karena dia pangkatnya 1 amat aja berarti langsung aja kita tulis hasilnya sebagai 2 len u dikurangi 1 nah ini nah ini kan penyebutnya kita copy paste disini ya ditambahkan dengan c apakah sudah selesai secara garis besar sudah tapi kita perlu memanggil lagi u nya tadi siapa nah yang kita misalkan sebagai u itu siapa u nya itu akar x nah berarti kita panggil lagi sehingga hasil akhirnya sama dengan 2 len akar x dikurangi 1 plus c oke itu adalah integral yang menguat suatu akar nah sekarang saya membawa contoh lagi untuk integral dengan integran yang ada bentuk akarnya disini sedikit berbeda ya karena untuk yang tadi bentuknya pecahan atau rasional pecah kemudian untuk yang kedua dia bentuknya adalah perkalian antara 2 fungsi nah disini saya memiliki fungsi x kali akar pangkat 3 dari x minus 4 dx nah kita diminta merentukan hasil integralnya oke untuk solusinya kita misalkan yang dimisalkan itu siapa oh yang dimisalkan adalah bilangan yang ada akarnya nah berarti ini ya oh berarti kita misalkan u nah maka ini kan akar pangkat 3 ya nah maka agar akarnya hilang masing-masing ruas kita pangkatkan 3 oh berarti ruas kiri hasilnya u pangkat 3 kemudian yang ruas kanan karena di akar pangkat 3 dipangkatkan 3 otomatis akarnya hilang oh jadinya u pangkat 3 sama dengan x dikurangi 4 oke setelah itu masing-masing ruas kita turunkan untuk yang ruas kiri kita turunkan terhadap u oh berarti disini pangkat 3 jadi pengali berarti 3 u u nya pangkatnya tadinya 3 dikurangi 1 berarti tinggal 2 du itu untuk ruas yang kiri kemudian untuk yang ruas yang kanan oh berarti ini tinggal 1 dx aja karena 1 enggak ditulis enggak apa-apa setelah kita tahu yang dimisalkan setelah kita turunkan masing-masing ruas nah selanjutnya kita akan kembali pada fungsi yang akan kita integralkan nah tadi kan sudah dimisalkan ya oh ternyata ini nanti akan menjadi u ya kan nah kemudian x nya x nya siapa nih oh berarti kita akan mendapat x dari sini u pangkat 3 kan sama dengan x dikurangi 4 oh otomatis kita akan dapat dengan mudah bahwa x akan sama dengan u pangkat 3 ditambah 4 kan gitu dx nya kita udah punya ya dx nya akan sama dengan 3 u kuadrat du oke nah ini bentuknya kan seperti ini ya ini x nya kita ubah dengan u pangkat 3 plus 4 ini kan ya kemudian yang akar pangkat 3 dari x minus 4 nah sebagai u kemudian du nya dx nya maaf kita ubah dengan 3 u kuadrat du nah ini 3 u kuadrat du selanjutnya kita akan sederhanakan dia nah 3 dia itu kan suatu konstanta nah 3 kita keluarkan dari integral di sini ya kemudian di sini ada u dikali u kuadrat berarti u pangkat 3 sehingga suku yang ini kita kalikan dengan u pangkat 3 otomatis yang suku yang pertama ini hasilnya akan sama dengan u pangkat 6 kemudian yang belakang 4 u pangkat 3 oke setelah ini kita tinggal mengintegralkan saja otomatis ini u pangkat 6 hasilnya akan sama dengan u pangkat 7 per 7 ya kan kemudian yang ini 4 u pangkat 3 berarti pangkatnya tambah 1 u pangkat 4 kemudian 4 per 4 setelahnya 1 udah selesai langkah selanjutnya kita akan memanggil kembali fungsinya nah mungkin perlu teman-teman ingat bahwa saat kita memiliki misalkan A akar pangkat M dari A itu akan sama dengan A pangkat 1 per M nah oh jadi kalau misalkan saya punya bentuk ini X dikurangi 4 akar pangkat 3 dari X min 4 oh berarti dia akan sama dengan X dikurangi 4 pangkat 1 per 3 kan gitu oke oh sehingga U nya sama saja saat kita tuliskan sebagai X kurangi 4 pangkat 1 per 3 nah ini mungkin akan lebih mudah karena disini U pangkat 7 otomatis kan tinggal dikali ya oh berarti nanti ini hasilnya X dikurangi 4 pangkat 7 per 3 karena dikali 7 kemudian per 3 ditambahkan dengan ini U pangkat 4 berarti hasilnya akan sama dengan X dikurangi 4 pangkat 4 per 3 ditambahkan dengan C jangan lupa karena kita sedang bekerja pada integral tak tentu seperti itu untuk integral yang memuat tanda akar untuk selanjutnya integral substitusi trigonometri dia asal-muasalnya juga integral dengan integran berupa fungsi dalam akar tapi ada beberapa ciri khusus yang kemudian nanti dia substitusinya menggunakan trigonometri seperti apa mari kita simak kelanjutannya oke nah selanjutnya disini kita akan membahas integran yang mengandung akar A kuadrat min X kuadrat kemudian ada akar A kuadrat plus X kuadrat kemudian yang terakhir ada akar X kuadrat min A kuadrat nah ini ketiga bentuk ini dalam pengersiannya akan menggunakan integral maaf akan menggunakan substitusi trigonometri nah untuk masing-masing kategori jadi masing-masing sudah ada yang dimisalkan itu yang mana oke untuk yang pertama nah ini kan untuk A kuadrat ya nah kita akan menggunakan substitusi X sama dengan A sin t boleh sin t boleh dan menggunakan simbol yang lain juga boleh yang penting konsisten gitu oke nah untuk yang sekarang saya akan menggunakan sin t gitu aja oke disini akan menggunakan sin ya kalau min X kuadrat itu pakainya sin kemudian kalau plus X kuadrat itu pakainya tangan kemudian saat X kuadrat dikurangi A kuadrat itu sama dengan pakainya sekan berarti kalau yang negatif X nya pakainya sin kalau positif semua pakainya tangan kalau yang negatif itu A nya berarti pakainya sekan mungkin seperti itu perlu diingat-ingat jadi karena masing-masing kategori menggunakan substitusi yang khusus jadi perlu di hafalkan sekali lagi untuk X nya yang negatif X nya berarti kita pakainya sinas kalau semuanya positif pakainya tangan kalau yang negatif yang A nya kita pakainya sekan seperti itu selanjutnya beberapa substitusi ini untuk yang pertama baik pakai sinas tangan maupun sekan itu ada beberapa akibat yang perlu kita perhatikan yang pertama saat kita pakainya sinas otomatis kalau saya punya A kuadrat dikurangi X kuadrat kan asalnya dari ini oh gimana kalau misalkan kita substitusikan X nya oh kan kita misalkan X nya ini otomatis X kuadrat berarti A kuadrat sin kuadrat sehingga A kuadrat min X kuadrat akan sama dengan A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat nah masing-masing suku ada A kuadrat nya kita keluarkan hasilnya akan sama dengan 1 min sin kuadrat T 1 min sin kuadrat T itu kan kita kalau pakai identitas trigonometri hasilnya akan sama dengan cos kuadrat T nah selanjutnya kalau misalkan A kuadrat plus X kuadrat nah ini pakai bentuk yang kedua kita lihat seperti apa akibatnya berarti disini A kuadrat ditambah X kuadrat nya kan berarti ini di kuadrat ini hasilnya akan sama dengan A kuadrat tangan kuadrat T sama A kuadrat nya kita keluarkan hasilnya akan sama dengan 1 plus tangan kuadrat T kita ubah dia dengan menggunakan identitas trigonometri hasilnya akan sama dengan second kuadrat T kemudian untuk akibat yang selanjutnya bagaimana kalau untuk bentuk yang ketiga X kuadrat min A kuadrat O dia akan sama dengan berarti X kuadrat nya kan kita pakai second A kali second T berarti kalau X kuadrat berarti A kuadrat second kuadrat T A kuadrat second kuadrat T dikurangi A O sama-sama ada A nya A nya kita keluarkan hasilnya akan sama dengan second kuadrat T dikurangi 1 bentuk second kuadrat T dikurangi 1 kalau misalkan kita pakai identitas trigonometri O hasilnya akan sama dengan tangan kuadrat T untuk masing-masing akibat ini buat apa untuk kita mengetahui bentuk akar A kuadrat min X kuadrat A kuadrat plus X kuadrat dan akar X kuadrat dikurangi A kuadrat itu seperti apa nanti hasilnya jadi nanti kita gak perlu ngitung kalau misalkan setiap ketemu soal kita perlu ngitung lagi pakai seperti ini itu gak perlu oke seperti apa nah oh ternyata kalau misalkan di akar oh berarti kalau misalkan bentuk ini di akar berarti tinggal hasilnya akan sama dengan A cos T kemudian untuk yang tengah ini A kuadrat second kuadrat T kita akar berarti A second T kemudian untuk yang terakhir A kuadrat tangan kuadrat T kita akar berarti hasilnya A tangan T oke mungkin teman-teman perlu perhatikan yang ini berarti kalau misalkan ada soal yang negatif itu X kuadratnya pakainya X sama dengan A sinastik kemudian nanti hasilnya akan sama dengan akustik mungkin perlu diperhatikan akibat-akibat serta yang dimisokkan itu apa oke kita akan langsung masuk ke contohnya disini nanti saya akan membahas dua macam contoh nanti kita akan berdalam dan berbanyak pada sesi diskusi oke contoh soal yang pertama disini saya mempunyai integral fungsi akar 4 dikurangi X kuadrat per X kuadrat DX nah disini oh ternyata yang negatif itu X kuadratnya oh berarti tadi kalau yang negatif X kuadratnya kita pakai apa oh nanti pakainya yang dimisalkan X nya itu pakainya sinas kan gitu ya nah disini tadi kan bentuknya akar A kuadrat kan gitu A kuadrat min X kuadrat ya kan nah disini ternyata soalnya mengatakan kalau akar 4 dikurangi X kuadrat nah ingat 4 itu bentuknya A kuadrat sehingga untuk yang dimisalkan disini kan dia hanya A berarti disini di akar 4 berarti yang disini 2 karena ke 4 kan 2 ya maka apa yang terjadi kalau masing-masing kita turunkan oh berarti DX yang ruas kiri berarti DX sama dengan untuk yang ruas kanan turunannya berarti 2 tetap ya sin turunan sin berarti kos T oke dan apalagi yang terjadi nah yang terjadi selanjutnya bentuk ini berarti kan tadi akan sama dengan A kos T kan gitu yang tadi sudah kita apa ya sudah kita cari masing-masing akibatnya A kos T ya tinggal kita masukkan aja O A nya sama dengan 2 oke sudah selanjutnya kita akan kembalikan lagi pada integral yang akan kita cari ya kan O berarti ini hasilnya akar 4 min X kuadrat kan ini ya nah kita tulis di sini selanjutnya X kuadrat X kuadrat sama dengan apa berarti ya berarti ini tinggal dikuadratkan berarti X kuadrat akan sama dengan berarti kan ini 2 kuadrat ya 2 kuadrat kan 4 kali sin T dikuadratkan berarti sin kuadrat T gitu sin kuadrat T nah tinggal kita tulis di sini kemudian DX nya DX nya akan sama dengan apa DX nya akan sama dengan 2 cos T DT kita tulis di sini selanjutnya kita seberhanakan dulu jika masih bisa disederhanakan masih bisa enggak masih karena ini 2 cos T kali kan 2 cos T kan sama aja dia dikuadratkan ya oh berarti hasilnya akan sama dengan 4 cos kuadrat T nah di sini 4 dibagi 4 kan hasilnya 1 ya kemudian masih ingat cos kuadrat dibagi sin kuadrat hasilnya apa oh ternyata nanti dia hasilnya akan sama dengan kotangan nah ingat lagi ini kita pakai identitas trigonometri cos kuadrat dibagi sin kuadrat hasilnya akan sama dengan kotangan kuadrat kan dibuka lagi rumus-rumus identitas trigonometrinya oh berarti untuk yang kita integralkan adalah ini kotangan kuadrat T hanya apakah ada integral kotangan kuadrat oh ternyata tidak ada yang secara langsung maka kita perlu mengubah dengan menggunakan identitas trigonometri yang mana ternyata kotangan kuadrat itu kan sama dengan kosekan kuadrat dikurangi 1 baru deh kalau integral kosekan kuadrat akan sama dengan min kotangan kan kemudian min 1 diintegralkan berada T berarti T kemudian ditambah C nah untuk mengintegralkan itu kan sudah selesai sampai disini hanya kita perlu panggil kembali T-nya siapa kos T-nya siapa nah tadi kan sudah diketahui ini bahwa X itu kan sama dengan 2 kali sin teta otomatis yang terjadi apa sin teta maaf ini T ya sin T berarti akan sama dengan X dibagi 2 dong nah maka kita akan dapatkan bahwa T-nya itu akan sama dengan ini ini adalah inverse sin biasanya dibaca arkas sin dari X per 2 ini untuk nanti mengganti T-nya yang disini sudah selesai belum kotangan T-nya nah untuk mencari kotangan T nah disini kan kita punya bentuk sin T akan sama dengan X per 2 ingat bahwa sin zaman dulu teman-teman belajar yang fungsi trigonometri itu kan biasanya pakainya sin itu adalah depan dibagi sisi miring sedangkan untuk kotangan itu kan berarti kebalikannya tangan ya kan oh berarti kalau kotangan kebalikannya tangan tangan itu apa sih tanda sa dibalik berarti sa dibagi de nah ini ya ini ini untuk apa untuk mencari nilai kotangan dari nilai sinas ini dengan cara kita aplikasikan ke suatu segitiga siku-siku nah dimisalkan ini adalah sudut T nya ya berarti kan kita punya modal sinas dan akan mencari kotangan kok harus mencari kotangan bu kenapa ya karena disini hasilnya sama dengan negatif kotangan kita harus manggil kembali T nya itu siapa berarti kita harus tahu kotangan itu sama dengan apa seperti itu nah sinas T akan sama dengan X per 2 O sin adalah D per mi berarti depannya itu X nah depannya T itu X sisi miringnya itu 2 nah berarti kan ada sisi samping disini yang belum kelihatan sebenarnya belum tahu O berarti pakai rumus kita koras oh berarti disini akan sama dengan akar sisi miring kuadrat berarti 4 dikurangi sisi penyiku yang satunya berarti X kuadrat kan gitu selanjutnya kotangan adalah sa per depan berarti samping per depan berarti kotangan akan sama dengan sampingnya kan ini 4 X kuadrat per depannya itu kan X berarti per X oh berarti untuk substitusi yang akhir kotangan X nya udah dapet serta T nya juga udah dapet maka hasil akhirnya akan sama dengan minus kotangan T kotangan T nya diganti ini oh berarti akan sama dengan akar 4 min X kuadrat per X kan gitu dikurangi T ini dikurangi T berarti dikurangi T nya mana OT nya adalah arke sinas X per 2 dikurangi arke sinas X per 2 ditambahkan dengan C selesai seperti ini jadi memang untuk integral trigonometri itu lebih ini ya banyak stepnya jadi pertama kita perlu misalkan dulu ini termasuk yang mana pakai sinas atau nanti pakai tangan atau nanti pakai second setelah ketemu nanti harus menurunkan lagi habis itu dibalik kembalikan lagi ke fungsi awalnya disini setelah dikembalikan baru kita integralkan tapi gak melulu yang integral yang akan kita integralkan langsung ketemu barangkali kita perlu pakai jalan lain pakai intuitas trigonometri baru bisa kita integralkan hasilnya setelah hasil integralkan ketemu kita pun harus ini ya menurunkan kembali nanti kotangannya kita kembalikan lagi tadi kan kita misalkan ternyata kita perlu lagi pakainya sinas yang tadi ini sinas kita pakai ke segitiga siku-siku nanti biar ketemu kotangan begitu pula untuk T oke seperti itu untuk contoh soal yang pertama kemudian disini saya juga punya contoh soal yang kedua kalau untuk contoh soal yang pertama itu X yang negatif untuk contoh soal yang kedua disini saya mengambil X yang X ataupun A kuadratnya yang sama-sama positif berarti kita diminta menentukan hasil dari integral dx per 9 akar 9 plus X kuadrat ingat bentuknya itu kan integral akar A kuadrat ditambah X kuadrat kan gitu oh ternyata untuk soal kali ini itu 9 berarti A nya berapa oh berarti A nya di 3 berarti kan pakenya dia X sama dengan A tangan teta kan gitu ya bukan teta maaf tan t nah berarti A nya kan 9 maaf A kuadratnya 9 berarti A nya 3 berarti X nya akan sama dengan 3 tangan t maka masing-masing diturunkan berarti untuk yang ruas kiri jadinya dx untuk yang ruas kanan 3 second kuadrat t t serta kita kembalikan lagi yang akan kita cari ini akar dari 9 plus X kuadrat itu sama dengan apa oh sama dengan A second t kan yang tadi A nya berapa oh ternyata A nya 3 berarti 3 second t selanjutnya kita kembalikan lagi pada soalnya dx nya sudah ada belum oh ternyata dx nya sudah ada kemudian akar 9 plus X kuadrat sudah ada sudah oke aman kita tinggal ganti aja dx nya 3 second kuadrat t dt ditulis 3 second kuadrat dt kemudian akar 9 plus X kuadrat O sama dengan 3 second t ditulis di bawah nah oh berarti disini 3 dibagi 3 hasilnya 1 oh disini ada second kuadrat dibagi second berarti hasilnya akan tinggal second aja integral secant dt apakah ini langsung bisa diintegralkan bisa hasilnya len second plus tangan ditambah c untuk mengintegralkannya sudah kemudian kita perlu memanggil lagi kita harus mencari second t nya akan sama dengan apa serta tangannya akan sama dengan apa diketahui bahwa kan ini ya modal nya x sama dengan 3 tangan teta otomatis tangannya ketemu dong tangannya adalah x per 3 berarti selanjutnya kita perlu nyari second lewat segi 3 siku siku nah ingat yang namanya tangan itu kan apa tan de de sa depan per samp samping kemudian yang akan kita cari itu apa second second berarti second itu adalah kebalikannya cos cos itu apa cos sami oh kalau cos itu kan sami berarti kalau kebalikannya berarti sa per mi dibalik berarti tinggal mi per sa kan gitu oh berarti tinggal kita masukkan aja ke segitiganya tangan tangannya kan x per 3 berarti x nya selaku depan depannya t disini kemudian 3 adalah sampingnya t oh berarti disini oh berarti sisi miringnya belum ketemu dong oh berarti tinggal sisi penyikunya dikuadratkan ditambah hasilnya akan sama dengan 9 ditambah x kuadrat kita akan mencari second oh second berarti mi per sa berarti sisi miring per samping oh berarti sisi miringnya 9 akar 9 plus x kuadrat per 3 ini adalah secannya setelah kita ketemu tangannya udah ketemu secannya udah ketemu berarti kita tinggal masukkan ke sini sehingga integral dx per akar 9 ditambah x kuadrat akan sama dengan ini kan len second plus tangan oh secannya hasilnya ini ditulis kemudian tangannya x per 3 ditulis ditambah c nah ini kita sederhanakan berarti kan ini penyebutnya udah sama berarti tinggal di jumlah dijadikan satu pembilang maaf dalam satu penyebut ya maksudnya oke selanjutnya ini karena len berarti kalau misalkan len pembagian akan sama dengan len pembilang dikurangi len penyebut sama dengan c nah sebenarnya len 3 dia kan akan sama dengan suatu nilai berarti dia itu sebenarnya adalah suatu konstantan kita bisa lagi juga menuliskan hasilnya sebagai len akar dari 9 plus x kuadrat disini sama yang kayak atasnya cuma yang konstantannya kita misalkan sebagai suatu nilai ini kan ya nah ini kan semuanya konstanta saya misalkan misalkan muka boleh boleh mau sampai sini benar sampai belakang yang bawah pun boleh oke itu adalah untuk contoh soal yang kedua kemudian disini ada beberapa latihan soal silahkan teman-teman coba kerjakan untuk memperhalusin mempertajam pemahamannya silahkan dicoba nanti kita akan diskusikan pada sesi diskusi dan jangan lupa disini untuk nomor 6 untuk nomor 13 dan untuk nomor yang 14 dia kan ada integral tertentu ya jadi nanti kalau misalkan silahkan sekalian batas integralnya juga disesuaikan oke sekian untuk pembahasan materi mengenai integral substitusi trigonometri semoga ada yang bisa diambil manfaatnya kurang hatinya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati